Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Mungkinkah itu warisan Kaisar Petir Angin yang legendaris? Pemimpin bajak laut berbaju biru sekarang sepenuhnya fokus pada pertarungan Zao Feng Dia berkultivasi dalam hukum petir air, jadi dia memahami legenda tertentu sampai tingkat tertentu Ada banyak legenda di Laut Chang tentang orang-orang yang mengembangkan hukum terkait petir Dan Kaisar Petir Angin adalah salah satu ahli tersebut Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Petir Angin berkuasa dengan kecepatannya Pemimpin bajak laut mengetahui warisan Petir Angin Dan dia curiga bahwa pemuda di depannya telah menerima bagian dari warisan itu Kecepatan bocah ini melebihi setengah langkah dari alam inti asal Dia menggunakan petir, penghancuran ungu, dan dia bisa bertarung melawan Hong San dan Jiao Si Dan keduanya bahkan telah memblokir penguasa sebelumnya Hanya warisan terbaik yang dapat memungkinkan hal seperti itu Pemimpin bajak laut menjadi lebih percaya diri dengan tebakannya Dan keserakahan muncul di hatinya Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya Ini adalah warisan seorang Kaisar Selain itu, Kaisar Petir Angin bukan sembarang Kaisar alam dewa kekosongan Dia memiliki kecepatan yang tak tertandingi Penghancuran ungu, cambuk petir angin Zhao Feng menggunakan teknik angin petir untuk mendapatkan keuntungan kecil melawan dua lawannya Hentikan dia Orang tua dengan tongkat dan pria jelek itu menjadi semakin terkejut Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuh Zhao Feng lagi Mereka hanya mencoba menghentikannya Kekuatan pertempuran keduanya bersama-sama bahkan sedikit lebih kuat dari Lu Tianyi sebelum dia mencapai alam inti asal Ekspresi Zhao Feng berubah Jika dia tidak menggunakan gerakan membunuh, dia tidak akan bisa menghabisi keduanya dengan sangat cepat Namun, dia tidak terburu-buru Meskipun dia telah memahami seperlima dari petir berwarna ungu, dia tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran dalam menggunakannya Keduanya sempurna baginya untuk menguji semuanya Dia tidak ingin menggunakan Ice Imperial Spear, Ghost Corps Scourge Array, atau Skeletal Division Leader untuk menghabisinya begitu cepat Selama pertarungan, Zhao Feng terus menguji teknik Purple Destruction Lightning miliknya Siu, Sas, sosok Zhao Feng melintas di udara dan aura petir penghancuran ungu menjadi lebih kental Dia lebih cepat dari kedua bajak laut itu bahkan tanpa menggunakan Wings of Wind dan Lightning Seiring waktu berlalu, orang tua dengan tongkat dan pria jelek menjadi semakin tertekan Pada saat yang sama, perahu pelindung belum lolos dari bahaya Tetapi setelah Hong San dan Zhao Xi ditempatkan di tempat lain, mereka dapat bertahan lebih lama Namun, sesepuh dengan pakaian multiwarna berada dalam bahaya Pak Tua Huang, jika kamu bertarung sedikit lagi, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi Ekspresi pemimpin bajak laut berbaju biru itu suram Tetua Sovereign yang melawan ini membuatnya marah, dan dia khawatir Zhao Feng akan melarikan diri Kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada dua lawannya, jadi dia bisa melarikan diri tanpa kesulitan Di sisi lain, tidak mudah untuk membunuh penguasa dalam waktu singkat, bahkan jika itu terluka Keuntungan Zhao Feng menjadi semakin besar Dalam pikirannya, dunia angin dan kilat yang compang kemping muncul dalam berbagai bentuk Zhao Feng memahami petir berwarna ungu, memahami lebih banyak detail kecil Penghancuran ungu, tarian ular petir angin Cambuk petir angin Zhao Feng menjadi semakin padat, dan mulai berperilaku seperti ular, gesit dan cepat Seolah-olah seekor ular yang terbuat dari angin dan kilat sedang diayunkan oleh Zhao Feng Pi, Pa, Bum, Buonem, orang tua dengan tongkat dan pria jelek itu dipukuli Energi mental tingkat penguasa Zhao Feng sedang menggali potensi warisan petir angin Mari kita akhiri ini segera Zhao Feng meningkatkan serangannya saat dia memanfaatkan maksud dari penguasa Meskipun dia telah memutuskan ikatannya dengan kalajengking, ketiga sekte itu telah menangkapnya Tidak baik, kembali ke dekat kapal, ekspresi pemimpin bajak laut itu berubah secara dramatis Dalam pandangannya, pemuda itu mulai mendorong kembali ke dua bajak laut itu Ard, orang tua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu menjerit saat tubuh mereka hangus Serangan Zhao Feng mengandung kekuatan destruction, yang sangat membatasi kemampuan pemulihan apapun Hanya dalam waktu singkat, kedua bajak laut itu menjadi lebih terluka saat mereka mulai mundur Tapi bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan Zhao Feng? Ah, pria jelek itu melolong ketika salah satu kakinya ditangkap oleh Wing Lightning Whip dan mulai berputar Kretak, kreak, dia menyerah pada kaki itu dan membakar sumber jiwa sejati untuk menyelamatkan dirinya sendiri Siu, sosok Zhao Feng berkedip sekali lagi dan cambuknya mendarat di punggung tongkat sesepuh itu Wah, penatua dengan tongkat berjalan memuntahkan seteguk darah saat dia didorong mundur lebih dari 100 meter Tolong aku, kedua perompak itu mulai berlari Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa Huff, Zhao Feng tidak mengejar salah satu dari mereka dan terbang ke arah lain sebagai gantinya Huff, kedua belah pihak terkejut Zhao Feng tidak membantu salah satu dari kedua belah pihak setelah melukai kedua bajak laut tersebut Bocah nakal, berhenti Pemimpin bajak laut tidak bisa menahannya lagi dan meraung Pada titik ini, dia harus membuat keputusan yang sulit Jika dia meninggalkan tetua Soverein, para bajak laut akan dibantai Selanjutnya, jika dia mengejar Zhao Feng Dia mungkin harus menghadapi serangan Zhao Feng dan sesepuh Soverein pada saat yang bersamaan Dengan kekuatan Zhao Feng, jika dia bekerja sama dengan tetua Soverein Situasinya tidak akan terlalu baik untuk pemimpin bajak laut Siapa yang tahu teknik tersembunyi apa yang dimiliki Zhao Feng? Bagaimanapun, dia telah mewarisi teknik kaisar petir angin Namun, jika dia membiarkan Zhao Feng pergi Dia mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan petir angin Adik kecil, bajak laut ini adalah musuh bagi kita berdua Jika kita bekerja sama dan mengalahkan mereka Aku akan sangat berterima kasih padamu Tetua Soverein juga berteriak Mendengar itu, ekspresi pemimpin bajak laut itu berubah Begitu Zhao Feng bergabung dengan sisi lain Situasinya akan berubah menjadi lebih buruk Tanpa diduga, Zhao Feng tidak mendengarkan salah satu dari mereka Secara logis, jika Zhao Feng diserang oleh para bajak laut Dia harus memilih untuk membantu sesepuh Soverein Jika Anda dapat membantu kami Saya akan menyetujui semua permintaan Anda Dan keluarga Lulan akan membalas kebaikan Anda Suara pelan terdengar dari perahu Pemilik suara ini adalah Lulan Zizhui Pada saat ini, penampilan Lulan Zizhui telah menjadi salah satu keindahan yang luar biasa Nyonya Lulan Teman dan musuh sama-sama linglung Di dalam kabut, memiliki kecantikan seperti dia yang menemanimu akan sangat menggetarkan hati Saya akan menyetujui semua permintaan Anda Juga sangat memikat Sayangnya, dia tidak berbicara kepada siapapun dari mereka Namun, pemuda itu tetap tanpa emosi dan pergi Kedua belah pihak terkejut Anak ini tidak bereaksi terhadap Lulan Zizhui Hmm, ada yang salah Para perompak menyadari ada yang tidak beres Zao Feng tidak menuju ke arah delapan Gunung Desolate Dia menuju ke arah yang berlawanan Siu Ses Zao Feng berubah menjadi rentetan angin petir yang mendekati kapal abu-abu Kapal bajak laut dari bajak laut petir biru Ard Hanya bajak laut pada tahap awal dan tahap akhir Trulor Grain yang tertinggal di kapal Bam Buom Zao Feng mendarat di gelada Tuan, perahu ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan pertahanannya sangat kuat Jika saya benar, perahu ini bisa menyelam ke laut dan bahkan mengubah penampilannya Di dalam 10.000 hantu mutiara, pemimpin divisi kerangka sangat puas Zao Feng mengurus bajak laut yang tersisa tanpa usaha apapun Hehehe, selama seseorang memiliki cukup batu kristal primal dan pembantu yang cukup Mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas Mereka yang berada di perahu dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi Pemimpin divisi kerangka menjelaskan, karena mereka membutuhkan beberapa pelaut Zao Feng membiarkan beberapa bajak laut tetap hidup Pada kenyataannya, ini semua adalah ide pemimpin divisi kerangka dan Zao Feng tergerak olehnya Lagi pula, tidak mudah untuk terbang dalam waktu yang lama Dia perlu menemukan istana langit Saint-Quin yang ada di wilayah lain Dia memang membutuhkan perahu Pencuri tak tahu malu Pemimpin bajak laut itu hampir meledak karena marah Kekhawatiran yang dia miliki sebelumnya sama sekali tidak berguna Zao Feng tidak hanya tidak bergabung dengan yang lebih tua Dia juga mencuri perahu mereka Bajak laut petir biru mulai mengutuk Menjadi bajak laut, mereka tidak pernah berharap mereka akan dijarah Di atas lautan tanpa batas, kedua belah pihak berhenti ketika mereka melihat Zao Feng mencuri perahu bajak laut Pencuri yang tidak tahu malu Hentikan dia Kita tidak bisa membiarkan Blue Lightning Sea Skyship mendarat di tangannya Para bajak laut mulai mengutuk Di sisi lain, Lulan Zizhui dan rekan-rekannya Linglung dengan tindakan Zao Feng Keberanian pemuda itu terlalu besar Dia bahkan berani mencuri perahu bajak laut petir biru Bajak laut petir biru adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar di sekitar Eid Desolate Mountain Dan banyak pengusaha takut akan nama mereka Meskipun kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat, kelincahan dan kekuatan mereka melampaui kebanyakan orang yang merupakan keuntungan terbesar mereka Kapal Blue Lightning Sea Skyship memiliki sejarah beberapa ratus tahun dan merupakan salah satu kapal terbaik di sekitar Eid Desolate Mountain Itu cepat, tersembunyi, dan memiliki pertahanan yang kuat Konyol Pemimpin bajak laut yang biasanya tenang itu marah Perahu langit laut petir biru adalah aset terbesarnya Jika dicuri, mereka tidak akan lagi menjadi salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar Tangan membalik surga petir air Pemimpin bajak laut berpakaian biru mengulurkan tangan besar yang menyebabkan udara berputar Wah, ses, tetua soverein yang sudah terluka dikirim terbang oleh Water Lightning Heaven Flipping Hand Bocah, beraninya kau menatap kapalku Wajah pemimpin bajak laut itu mulai menjadi dingin Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan sesepuh itu dan kembali ke perahunya Mundur, bunuh pencuri itu dan ambil kembali kapal kita Pemimpin bajak laut memerintahkan saat dia memimpin para perompat menuju Zhao Feng Kapal Blue Lightning Sea Sky adalah fondasi mereka, itu tidak bisa hilang Selanjutnya, bocah itu mungkin telah menerima warisan kaisar petir angin Tetua soverein dengan pakaian multi warna sangat terkejut Pemimpin bajak laut bisa saja membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian mengejar Zhao Feng Kelompok di atas kapal itu terpesona Pemimpin bajak laut memutuskan untuk mundur dan menyerang Zhao Feng sebagai gantinya Hei hei, bocah itu tidak membantu kita sebelumnya Gilirannya sekarang, beberapa orang mulai sombong dan yang lain setuju Paman Huang, pemuda itu sangat berbakat dan kuat Jika kita bekerja sama dengannya, kita memiliki peluang 40-50% untuk melawan bajak laut Jika tidak, bajak laut petir biru akan kembali Lulan Zizhui menganalisis dan berkata dengan nada rendah Terus terang, dia juga tidak suka bagaimana Zhao Feng tidak datang membantu mereka Tetapi dalam skenario saat ini, solusi terbaik bagi mereka adalah bekerja sama dengan Zhao Feng Zizhui, tetua Soverein menggelengkan kepalanya dengan getir Dan mengirimkan pesan melalui indera spiritualnya Bahkan jika kita bekerja sama dengan pemuda itu, kita masih akan mati Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah Melarikan diri kembali ke Eid Desolate Mountain dan menyerah pada orang lain Mendengar itu, ekspresi Lulan Zizhui berubah secara dramatis saat dia memandang sesepuh dengan tidak percaya Jelas bahwa luka-lukanya lebih parah dari yang dia bayangkan Dia dengan paksa menekan mereka sekarang Serangan terakhir dari Blue Lightning Pirate melukai pondasinya Menyerah pada yang lainnya Lulan Zizhui mulai ragu Jika mereka tidak melakukannya, tetua Soverein kemungkinan besar akan mati Dan pada saat itu, tidak ada yang bisa bertahan Zizhui, kembalilah bersamaku ke Eid Desolate Mountain Sementara anak itu menahannya Tetua Soverein menyeka darah dari mulutnya dan mendarat di depan Lulan Zizhui Apakah ada? Tidak ada harapan sama sekali Lulan Zizhui memandang ke arah pemuda itu Saat ini, pemimpin bajak laut memimpin yang lain dan menyerang Zhao Feng Anehnya, pemuda itu melirik mereka tanpa rasa takut Kelilingi dia Pemimpin bajak laut itu merasa seolah-olah ada jebakan dan tidak langsung menyerang Penatua Soverein yang jauh juga bingung dengan tindakan Zhao Feng Tetapi tentu saja, semakin kuat Zhao Feng, semakin bermanfaat bagi mereka Berhati-hatilah saat menyerang Pemimpin bajak laut memerintahkan saat dia memanggil gelombang air dan petir yang menghantam Zhao Feng Zhao Feng langsung merasakan gelombang petir air yang tebal dan padat Kekuatan water lightning terus menerus dan kuat Cincin angin dan petir Zhao Feng melompat ke udara Dan mengirimkan gelombang cincin petir angin biru dan ungu yang berdenyut keluar ke segala arah Pi, Pa, Buong Kedua serangan itu bentrok Dalam hal pelanggaran, Zhao Feng berada di atas angin Petir penghancuran ungu ini dan kecepatan ini pasti warisan petir angin Untungnya, bocah ini hanya memahami sedikit saja Pemimpin bajak laut ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup Jadi dia hanya menggunakan 60-70% dari kekuatan bertarungnya Pi, Pa, Boom, Buong Cincin angin dan petir Zhao Feng mulai pecah Kekuatan bajak laut petir biru dari petir air sangat padat dan berkelanjutan Meskipun warisan Zhao Feng lebih baik Dan memiliki keunggulan dalam kecepatan dan serangan Dia masih tidak bisa melawan bajak laut yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun Budidaya pemimpin bajak laut itu sama dengan Penatua Suiyun Tahap akhir Small Origin Core Realm Tanpa menggunakan garis keturunan matanya Zhao Feng hanya bisa bertarung melawan seseorang di Small Origin Core Realm tahap awal Dan dia mungkin bisa menghentikan Small Origin Core Realm setahap menengah Meskipun pemimpin bajak laut berbaju biru tidak menggunakan kekuatan penuhnya Dia masih menekan Zhao Feng Tombak kekaisaran es Zhao Feng memanggil sebagian dari kekuatan ais imperial spear dan rasa dingin kuno menyapu pemimpin bajak laut itu Senjata earthgrade bocah nakal ini tidak sederhana Alih-alih panik, pemimpin bajak laut itu senang Senjata earthgrade yang tidak lengkap juga dibagi menjadi beberapa tingkatan Ada senjata tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan warisan tingkat bumi Sangat disayangkan Jika pemuda itu bekerja sama denganku lebih awal Kita akan memiliki kesempatan bagus untuk melawan Blue Lightning Pirates Tetua Sovereign terkejut dengan kekuatan Zhao Feng Dan juga menyesal Zhao Feng bisa bertarung melawan Small Origin Core Realm setahap awal normal Tetapi kultivasi dan kekuatan bajak laut Blue Lightning jauh lebih tinggi Ketika situasinya memburuk, aku harus bisa menekannya dengan Ghost Course Course Array Atau mungkin Zhao Feng tidak panik Dia hanya melambaikan tangannya Sua, suop, kerangka emas dan perak dengan mata menyala muncul Dan aura kematian memenuhi udara Penguatan tulang berdaulat Senyum pemimpin bajak laut itu membeku Dari auranya, penguasa ini tidak akan terlalu lemah Dan dia bisa merasakan aura senjata kelas bumi Berdaulat, tetua Sovereign yang akan mundur tidak bisa membantu tetapi berseru Di lautan tanpa batas, kebanyakan orang yang berpergian adalah peringkat Lord Sejati Oleh karena itu, mereka paling sering terlihat Namun, ketika seseorang mencapai alam inti asal, itu berbeda Mereka langka di lautan tanpa batas dan dianggap ahli Dan sekarang, Zhao Feng telah memanggil penguasa Semuanya berubah ZZZ, aku sudah cukup lama tidak berolah raga Cahaya gelap bersinar di sekitar kepala divisi kerangka Itu telah pulih ke puncaknya sejak lama Dan bahkan menjadi lebih kuat di reruntuhan suci ungu Sembilan tulang yin yang mematikan telah bergabung menjadi tulangnya Meningkatkan serangan dan pertahanannya Pemimpin divisi kerangka menyerbu ke arah pemimpin bajak laut Setiap kepalan tangan dan telapak tangannya menyebabkan aura kematian melonjak Dengan sembilan tulang yin yang mematikan, kekuatannya telah melampaui penguasa normal Soverein yang menyaksikan itu terkejut Dia tidak akan menjadi tandingan pemimpin divisi kerangka bahkan jika dia berada di puncaknya Pemimpin divisi kerangka berspesialisasi dalam energi mental dan penguatan tulang Sehingga bisa menyerang dunia energi fisik dan mental Penghancuran ungu Tarian ular petir angin Ular yang terbuat dari angin dan petir menari di sekitar Zhao Feng Dan menggigit pemimpin bajak laut petir biru Menghadapi serangan dari kedua lawan Pemimpin bajak laut petir biru itu mengutuk Meskipun dia memiliki senjata pendukung Earthgrade juga Itu tidak bisa dibandingkan dengan sembilan tulang yin yang mematikan Sembilan tulang yin yang mematikan Pemimpin divisi kerangka memanggil senjata Earthgrade-nya Dan paku besar tulang perak gelap ditembakkan ke udara Ard Beberapa bajak laut Trulor Reng di dekatnya terbunuh oleh gempa susulan sekecil apapun dari kekuatannya Pemimpin bajak laut petir biru mundur dan mulai bersumpah Dia harus menghadapi serangan Zhao Feng pada saat yang sama Dan dia sudah terluka ringan dari pertarungannya dengan sesepuh Sovereign Sepertinya kekuatan pemimpin divisi kerangka telah meningkat cukup banyak Zhao Feng menganggukkan kepalanya Karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya dengan mudah Pemimpin divisi kerangka adalah senjata terhebatnya saat ini Kekuatan pemimpin divisi kerangka telah melebihi puncaknya selama era bulan merah Dan itu karena fakta bahwa ia menerima sumber daya dari reruntuhan suci ungu Termasuk sembilan tulang yin yang mematikan Setiap senjata tingkat bumi memiliki sejarah yang luas Dan mereka semua membutuhkan energi mental setidaknya di level realem dewa kekosongan Di atas sumber daya dari reruntuhan Bertarung dengan ahli tiga sekte telah meningkatkan keterampilan Dan pengalaman pemimpin divisi kerangka Pada saat ini Pemimpin divisi kerangka memiliki sedikit keuntungan melawan pemimpin bajak laut petir biru Zhao Feng mendukungnya dengan menggunakan teknik wind lightning Dan tombak kekaisaran es untuk mengganggu pemimpin bajak laut Keuntungan dari duo master dan servant mulai menjadi lebih besar Sayap angin dan petir Sepasang sayap mulai mengembun di punggung Zhao Feng yang meningkatkan kecepatannya Saat dia memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang warisan Sayap angin dan petir meningkatkan indera Zhao Feng terhadap angin Dan kilat di samping peningkatan kecepatan Su Ses Dengan bantuan sayap, Zhao Feng menjadi jauh lebih gesit Dan serangannya menjadi lebih kuat Pemimpin bajak laut petir biru menjadi lebih tertekan Karena semakin banyak bajak laut yang dibunuh oleh Zhao Feng Ard Orang tua dengan tongkat jalan dan pria jelek dibunuh oleh Zhao Feng Hanya dalam waktu singkat Tidak ada lagi bajak laut di dekat pemimpin blue lightning pirate lagi Dia sekarang bertarung sendirian Senjata tingkat bumi Tombak kekaisaran es Tombak biru mulai mengembun Membentuk tombak kekaisaran es yang sebenarnya Su Ses Tombak kekaisaran es memancarkan aura dingin Dan mulai membekukan segala sesuatu di daerah sekitarnya Aura kuno dan beku menyelimuti semuanya dalam jarak 10 mil Tetapi Zhao Feng mencoba menekannya hingga jarak 1 atau 2 mil Semua bajak laut yang masih tersisa langsung dibekukan Senjata ini Mungkinkah itu senjata kelas bumi warisan kaisar es kuno? Orang-orang diperahu merasa seolah-olah terbungkus es Meskipun ada senjata kelas bumi lainnya yang digunakan dalam pertarungan ini Tombak kekaisaran es Zhao Feng jauh lebih dalam Bahkan darah pemimpin bajak laut dan kekuatan sejati mulai membeku Void Sky Yin Demonic Stab Menggunakan kesempatan ini Pemimpin divisi kerangka membuang senjata earthgrade-nya Yang menembus udara dan mengenai pemimpin bajak laut petir biru Ledakan Buom Bom Pemimpin bajak laut petir biru mendengus saat wajahnya menjadi putih Dan sebuah lubang robek di dadanya Tetaplah dan mati Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka bekerja sama Dan membuat pemimpin bajak laut petir biru batuk darah Pada saat yang sama, aura di origin core realm mendekat Bajak laut petir biru, mati Tetua Soverein memimpin pasukannya dan menyerang Sialan Pemimpin bajak laut petir biru berubah menjadi seberkas cahaya mengilaukan Yang melintas di udara saat darah terus menetes dari mulutnya Siu Pancaran air dan kilat yang terang bisa terlihat terbang melalui lautan yang tak terbatas Setelah teknik rahasia terakhir pemimpin bajak laut petir biru beberapa waktu yang lalu Zhao Feng terluka ringan tetapi segera pulih dengan garis keturunan airnya Di sisi lain, itu adalah sesepuh dengan pakaian multi warna yang terluka Wah, tetua Soverein terhuyung dan meludahkan seteguk darah Tuan, haruskah kita mengejar pemimpin bajak laut petir biru dan membunuhnya? Pemimpin divisi kerangka ingin mengejarnya Setelah dikalahkan sepanjang waktu di Purple Saint Ruins, akhirnya bisa menghajar orang Tidak dibutuhkan, Zhao Feng hanya ingin mengambil kapalnya Dia tidak peduli dengan balas dendam bajak laut petir biru Bagaimanapun, dia hanya akan melewati delapan gunung desolate Dia tidak akan tinggal terlalu lama Selain itu, tidak akan mudah untuk membunuh pemimpin bajak laut petir biru Orang bisa melihat kekuatannya dari bagaimana dia bisa melarikan diri dari tiga lawan tingkat Soverein Zhao Feng dan kepala divisi kerangka kembali ke perahu bajak laut dan mulai mengaturnya Betapa disesalkan, Zhao Feng menyadari bahwa semua orang di kapal itu mati Karena benturan senjata redgradenya sebelumnya Senjata tingkat bumi adalah kekuatan terlarang yang dapat dengan mudah melenyapkan peringkat dewa sejati normal Dan bajak laut yang tersisa di kapal semuanya adalah yang lemah yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran Teman kecil, orang tua ini punya saran Mata tetua Soverein berbinar saat dia berbicara dengan nada hormat Lulan Zizhui dan yang lainnya semuanya telah datang Mata Zhao Feng mengamati mereka dan dia mengerti Lebih dari separuh perahu mereka hancur dalam pertarungan sebelumnya Perahu mereka tidak sekuat Blue Lightning Sea Skyship Itu tidak bisa bertahan dari bentrokan antara Sovereins Teman kecil, karena kamu tidak punya siapa-siapa untuk mengawaki kapalmu Itu akan sulit bagimu Mengapa kita tidak berpergian bersama Dan kita akan menyediakan para pelaut Tetua Soverein tersenyum dan bertanya Berpergian bersama Kita tidak berjalan ke arah yang sama Bukan Zhao Feng berhenti Dia menuju ke delapan gunung desolate Sedangkan mereka menuju ke arah yang berlawanan Teman kecil, jika Anda dapat membantu mengirim kami ke sekte spiritual bulan murni Lelaki tua ini dan keluarga Lulan akan sangat berterima kasih Ini juga kesempatan bagus untuk teman kecil Tetua itu menyarankan Apa? Pergi ke sekte spiritual bulan murni Zhao Feng hampir memutar matanya Dia telah menyinggung ketiga sekte bintang dua Dan sekte spiritual bulan murni paling membencinya Dia telah membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sekte spiritual bulan murni Termasuk penguasa Untungnya, dia berada di tepi kepulauan Tianlu dan tidak akan tinggal terlalu lama Teman kecil, Anda mungkin tidak tahu ini Tapi sekte spiritual bulan murni adalah sekte bintang dua setengah Anda mungkin bisa memasuki sekte spiritual bulan murni dengan Lady Lulan Zizhui dengan bakat Anda Orang tua itu memberi semangat Berhenti, berhenti, berhenti Tidak ada ruang untuk diskusi Zhao Feng segera menghentikannya Melihat Zhao Feng begitu tegas, sesepuh dan Lulan Zizhui tidak berdaya Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan memaksanya Tapi kami tidak bisa tidak membalasmu Tetua Soverein dan Lulan Zizhui saling memandang Dan mengundang Zhao Feng untuk pergi ke keluarga Lulan di Eight Desolate Mountain Delapan gunung Desolate sedang dalam perjalanan ketujuan Zhao Feng Dan karena sesepuh Soverein dan perahur rekannya telah rusak Mereka harus kembali Kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda di Eight Desolate Mountain Dan dengan rendah hati kami mengundang Anda ke keluarga Lulan Mata Lulan Zizhui berbinar Zhao Feng mengalahkan bajak laut petir biru telah memenangkan rasa hormat kelompok Bahkan kesan Lulan Zizhui terhadap Zhao Feng menjadi salah satu kekaguman Delapan gunung Desolate Zhao Feng mulai berpikir Eight Desolate Mountain adalah tempat untuk menyimpan Begitu dia meninggalkan daerah itu Akan sulit untuk menemukan tempat kedua untuk persediaan cukup lama Tentu Zhao Feng juga ingin melihat budaya dunia luar Yang dia lihat sejauh ini hanyalah lautan Semua orang mulai berkumpul di kapal metalik abu-abu itu Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang apapun Kelompok itu memiliki pelaut yang bisa menangani semuanya Kapal Blue Lightning Sea Sky adalah salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Desolate Mountain Pertahanannya tingkat atas dan sangat cepat Selain itu, ia juga bisa bersembunyi di kedalaman laut Kualitas Blue Lightning Sea Sky Ship membuat para pelaut bersemangat Kapal segera mulai berlayar melalui lautan Kapal itu memiliki lusinan kamar dan dibagi menjadi dua lantai Di tengah perahu adalah ruang kendali Selama seseorang memiliki cukup batu dan material kristal primitif Kapal dapat melakukan perjalanan tanpa henti melalui lautan tanpa batas Zhao Feng memasuki kabin kapten Kamar kapten terbuat dari bahan unik yang dapat menghentikan sens spiritual untuk menembus Zhao Feng, Lulan Zizhui, dan sesepuh Soverein segera berkumpul Dari keduanya, Zhao Feng mengetahui tentang situasi delapan gunung desolate, tiga sekte, dan situasi kepulauan Tianlu secara keseluruhan Paman Huang, Nyonya Lulan, mengapa kalian berdua harus kembali ke Eight Desolate Mountain Zhao Feng bingung Perahu kami telah rusak dan tujuan kami sangat jauh Saya juga terluka parah Selain itu, pemimpin Bajak Laut Petir Biru memiliki teman baik yang merupakan pemimpin aliansi Bajak Laut Zhao Feng mengerti, sekte spiritual bulan murni sangat jauh dari sini, jadi akan sulit dijangkau tanpa perahu Kapal langit laut petir biru berlayar melalui lautan, dan aliran Yuan Qi datang dari depan Sebuah gunung besar muncul di depan mata, yang menjorok keluar dari lautan, dan mengumpulkan semua surga bumi Yuan Qi Melihatnya, Eight Desolate Mountain sepertinya adalah batu giyok besar Saudara Zhao, kita sudah hampir mencapai daerah pedalaman sekarang Tetua Soverein memperingatkan, keduanya sudah akrab satu sama lain sekarang Pedalaman, Zhao Feng membuka sense spiritualnya, dan melihat penghalang tak terlihat yang mengelilingi Eight Desolate Mountain Kapal abu-abu itu perlahan mendekati Eight Desolate Mountain Mereka akan memasuki daerah pedalaman, jadi Zhao Feng mulai fokus, dia belum pernah mengalami transisi ini sebelumnya Kapal segera berlayar melewati cahaya biru yang redup Wang, Wu Wong, bunga api berterbangan di mana-mana di permukaan kapal abu-abu Hem, lebih banyak perlawanan, lebih berat Tubuh Zhao Feng sedikit tidak nyaman, dan semakin jauh mereka pergi, semakin besar perlawanan yang mereka hadapi Laut dan daratan yang tak terbatas adalah dua dunia yang berbeda Jika kultivasi seseorang belum mencapai tingkat tertentu, mereka secara fisik tidak dapat memasuki lautan tanpa batas Inilah sebabnya mengapa banyak penduduk asli di tingkat yang lebih rendah, berpikir bahwa tempat mereka tinggal adalah sebuah benua, dan tidak mengetahui adanya dunia luar Gravitasi, perlawanan, dan bahkan surga bumi Yuanqi berubah Delapan gunung desolate adalah sebuah pulau kecil Surga bumi Yuanqi di sini cukup dekat dengan benua bunga asure Zhao Feng merasakan, ada juga masalah dengan ruang Dalam penglihatan mereka, sosok asli dari 8 desolate mountain tampak hanya beberapa ribu mil lebarnya Namun, saat mereka masuk, mereka menyadari bahwa ukuran sebenarnya dari pegunungan itu terus meluas Itu seperti setitik pasir yang membesar tanpa batas 8 desolate mountain mungkin lebarnya puluhan ribu mil, hampir seukuran area cloud Tubuh Zhao Feng mulai beradaptasi kembali dengan daratan Beberapa saat kemudian, Zhou, Tuo, kapal Blue Lightning Sea Sky turun sedikit karena sepertinya memasuki dimensi lain Langit biru, awan putih, matahari Zhao Feng menemukan bahwa itu tidak jauh berbeda dari benua bunga asure Jika dia tidak meninggalkan benua bunga asure, dia masih tidak akan tahu bahwa itu hanya setitik dibandingkan dengan dunia luar Teman kecil, pernahkah kamu mengalami pergi ke pedalaman? Tetua penguasa tersenyum dan Lulan Zizhui menjelaskan, dunia darat dan samudera tak berbatas berbeda dalam hal ruang Rupanya, segala sesuatu di lautan tanpa batas berasal dari pecahan benua desolate yang jatuh ke Fan Universi Zhao Feng menganggukkan kepalanya Dia telah mendengar legenda ini berkali-kali Nama keseluruhan dunia ini adalah Fan Universi Dan tampaknya diciptakan setelah benua desolate hancur Setelah era kuno adalah era imemorial, kemudian era atavistik Setelah itu muncullah Fan Universi Fan Universi dibagi menjadi dua dimensi spasial yang berbeda Salah satunya adalah lautan tanpa batas, yang tidak cocok untuk kehidupan spesies normal Yang lainnya adalah dimensi dengan semua, pulau, besar, dan kecil yang cocok untuk kehidupan dan peradaban manusia Eid desolate mountain berada di dekat tepi kepulauan Tianlu Itu juga dekat dengan Kepulauan Seribu Mengalir Dan merupakan salah satu perhentian utama di antara keduanya Tetua Soverein diperkenalkan Mendengar itu, pikiran Zhao Feng menjadi jernih Dia ingin meninggalkan Kepulauan Tianlu dan Jika tidak terjadi kecelakaan, perhentian berikutnya adalah Kepulauan Seribu Mengalir Benua bunga Asure tempat Zhao Feng dilahirkan adalah bagian dari Kepulauan Asure, yang cukup dekat dengan Kepulauan Tianlu Namun, jarak antara berbagai pulau sangat jauh Zhao Feng sekarang cukup jauh dari kampung halamannya, dan tujuannya jauh lebih jauh Setelah memasuki daratan, kecepatan Blue Lightning Sea Skyship masih sangat cepat, mendekati kecepatan Normal Soverein Jika berada di lautan tanpa batas, kapal ini akan sepuluh kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat Setengah hari kemudian, sebuah kota besar dengan surga bumi Yuanqi yang tebal muncul di depan mata Ini adalah kota suci dari Eight Desolate Mountain, Eight Desolate Secret City Ekspresi sesepul Soverein sedikit kompleks saat dia melihat dari jauh Kapal mendekati Eight Desolate Secret City, dan semua orang datang ke de-observasi Eight Desolate Secret City adalah pusat dari Eight Desolate Mountain, dan titik utama untuk mengisi ulang Ketiga keluarga itu semuanya memiliki kekuatan di sini K. Lulang Zishui memandang kota ini dengan emosi khusus Aura Blue Lightning Sea Skyship sangat kuat saat menuju ke Eight Desolate Secret City Kota suci Eight Desolate memiliki semua ahli dari delapan gunung desolate, seperti aliansi suci di benua bunga biru langit Selain itu, ada juga ahli dari dunia luar yang lewat Sebagian besar tokoh di sini setidaknya di alam roh sejati Perahu laut tak terbatas, aura yang sangat kuat Ya Dewa, bukankah itu perahu bajak laut petir biru? Kapan bajak laut berani memasuki Eight Desolate Secret City? Tolong, kekacauan pecah di dalam Eight Desolate Secret City Kapal yang bisa melewati lautan tanpa batas sangatlah berharga Namun, ini adalah titik perhentian utama, jadi mereka sering terlihat Jika itu adalah tempat lain yang lebih normal, banyak ahli bahkan tidak akan melihat kapal laut tanpa batas Selanjutnya, Blue Lightning Sea Skyship adalah salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Desolate Mountain So, 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 tuo Lusinan aura kuat segera terbang keluar dari Eight Desolate Secret City Dan pemimpinnya adalah sesepuh di origin core realm Peraturan Sovereign Semua orang memandang sesepuh ini dengan hormat Menjadi stasiun pasokan utama di lautan tanpa batas Bagaimana mungkin Eight Desolate Secret City tidak memiliki penguasa? Dan pasti akan ada lebih dari satu atau dua Old Lynn The Sovereign dengan pakaian multi warna terbang dan menyambut Regulations Sovereign Menjadi Sovereign yang keduanya berasal dari Eight Desolate Secret City, mereka saling kenal Kapal ini adalah bagian dari rampasan perang kita Tetua Sovereign menjelaskan Beberapa saat kemudian, setelah para ahli memeriksa melalui kapal Old Huang, kamu mengambil kapal ini dengan kekuatanmu Mata Regulations Sovereign penuh dengan pertanyaan Dia tahu sejarah kapal ini Itu milik salah satu dari 10 bajak laut terbesar di sekitar Eight Desolate Mountain, Blue Lightning Pirates Normal Sovereign tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin Blue Lightning Pirate Sesepuh dengan pakaian multi warna tersenyum canggung Kapal ini sebenarnya adalah rampasan perang teman kecil kami itu Pemuda itu, Regulations Sovereign memandang ke arah Zhao Feng dan matanya hampir melotot Dia, apakah kamu bercanda? Regulasi Sovereign menjadi sedikit marah, berbalik dan pergi Jelas dia mengira bahwa sesepuh dengan pakaian multi warna itu mengejeknya So, tu, kapal bajak laut kemudian berbelok ke arah wilayah keluarga Lulan Dan peraturan tetua mengawasi kapal itu pergi Matanya tiba-tiba menyipit saat memikirkan sesuatu Hem, sebuah lukisan muncul di tangannya Dan di lukisan itu ada seorang pemuda berambut biru dengan mata biru Di bahu pemuda itu duduk seekor kucing abu-abu perak Dan di sebelahnya ada kerangka Pemuda itu tampak seperti pemuda misterius yang dicari tiga sekte Peraturan penatua berpikir Eight Desolate Secret City menerima berita dari sekte spiritual bulan murni belum lama ini Sangat langka sekali dalam seribu tahun melihat seseorang diberi hadiah dari ketiga sekte Selanjutnya, hadiah untuk menangkapnya sudah cukup untuk membuat mata Bahkan penguasa menjadi merah Jumlahnya sangat tinggi sehingga kekayaan gabungan dari ketiga keluarga mungkin tidak terlalu berharga Tapi rambut dan mata pemuda itu normal Dia juga tidak memiliki kucing atau kerangka Mata Regulations Elder berbinar Meskipun dia tidak yakin, tangan yang memegang lukisan itu sudah mulai bergetar ringan Kegembiraan menyebabkan detak jantungnya semakin cepat Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi untuk waktu yang lama sejak dia mencapai alam inti asal Dia olah keluarga Lulan di Eid Desolate Secret City, Zhao Feng, Lulan Zizhui, dan Eselon atas keluarga Lulan duduk bersama Adapun sesepuh dengan pakaian multiwarna, dia masih terluka parah jadi dia sedang beristirahat Kepala keluarga Lulan adalah pria parubaya yang tampak baik hati, dengan budidaya alam inti asal setengah langkah Pada saat yang sama, dia adalah ayah Lulan Zizhui Terima kasih, teman kecil Kepala keluarga Lulan mengucapkan banyak terima kasih Meskipun dia sedikit curiga dengan kekuatan Zhao Feng, dia telah menyelamatkan nyawa Lulan Zizhui Zhao Feng, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi Eid Desolate Mountain memiliki sejarah puluhan ribu tahun, dan banyak pemandangan serta legenda Lulan Zizhui sangat hangat, sejak dia kembali ke keluarga Lulan, separuh waktunya dihabiskan untuk melihat pemuda ini Tidak ada jenius lain di Eid Desolate Mountain yang bisa dibandingkan dengannya Peringkat Dewa sejati tahap awal Lulan Zizhui sudah yang terbaik, dan dia memiliki status yang mirip dengan Yutian Hao di benua Bunga Azure Saya tidak bisa tinggal lama di sini Saya harus pergi hari ini Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata Meskipun dia tidak tahu metode apa yang dimiliki ketiga sekte itu, yang terbaik adalah dia pergi lebih awal, dan karena kehati-hatian, dia memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Feng Sebelum dia pergi, Zhao Feng membutuhkan kekuatan keluarga Lulan untuk mempekerjakan beberapa pelaut berbakat Keluarga Lulan adalah salah satu dari tiga keluarga besar di Eid Desolate Secret City, mirip dengan sepuluh klan besar dari Benua Bunga Azure Pada kenyataannya, ketiga keluarga itu sekuat pelan bintang satu, tetapi akhir-akhir ini, keluarga Lulan jatuh dan akan putus dari tiga keluarga besar Sebagian besar harapan keluarga Lulan ditempatkan pada Lulan Zizhui Setelah Lulan Zizhui memasuki sekte spiritual bulan murni, status keluarga Lulan akan meningkat secara dramatis Beberapa jam kemudian, di ladang keluarga Lulan berdiri puluhan orang, tua dan muda Budidaya orang-orang ini semuanya telah mencapai peringkat Lord Sejati, dan beberapa dari mereka terlihat cukup ganas Teman kecil Zhao, orang-orang ini semua bersedia menjadi pelaut, dan mereka adalah yang terbaik dari Eid Desolate Mountain Kepala keluarga Lulan tersenyum dan berkata, Zhao Feng mengangguk dengan lemah Keluarga Lulan memang layak menjadi salah satu dari tiga keluarga terbesar di Eid Desolate Mountain Mereka benar-benar dapat menemukan begitu banyak pelaut, yang sesuai dengan kebutuhannya dalam waktu yang singkat Dia meminta pelaut yang setidaknya berada di tingkat penguasa sejati tahap awal, dan mereka tidak boleh terlalu tua, mudah-mudahan, di bawah 100 tahun Selain itu, Zhao Feng membutuhkan para pelaut untuk setia, jadi semakin sederhana latar belakang yang mereka miliki, semakin baik Durasi layanan akan menjadi 20 tahun Tentu saja, Zhao Feng akan memberikan hadiah yang besar Jumlah yang akan dia berikan setiap tahun akan beberapa kali lebih besar dari pelaut normal Lebih jauh, Zhao Feng berjanji bahwa, selama mereka melewati percobaan, satu tahun, mereka masing-masing akan menerima sepotong senjata tingkat bumi Imbalan seperti itu bahkan membuat kepala keluarga Lulan mendecahkan lidah Potongan senjata kelas bumi sangat berharga bahkan untuk keluarga Lulan, namun semua pelaut ini akan menerimanya hanya dengan memenuhi persyaratan Zhao Feng Ini hanya hadiah untuk beberapa tahun pertama Zhao Feng tersenyum, mendengar itu, semua orang heboh, tapi banyak yang curiga Meskipun imbalannya menarik, apakah dia ingin kita menjadi bajak laut Beberapa orang bergumam Hehehe, hadiah sebanyak itu sudah cukup bagiku untuk menjadi bajak laut Mayoritas dari mereka telah dipindahkan Saya hanya butuh 8 pelaut Sedangkan untuk bertarung, kalian semua terlalu lemah Zhao Feng berkata tanpa emosi Yang dia butuhkan hanyalah pelaut yang bisa mengendalikan kapal Zhao Feng tidak tahu berapa lama perjalanannya Tetapi satu hal yang pasti, sebagian besar waktunya di kapal akan dihabiskan untuk berkultivasi Zhao Feng kemudian mulai memilih 8 pelaut sementara kepala keluarga Lulan Dan Lulan Zizhui memperhatikan dengan penuh minat Karena daftar 8 pelaut hampir diputuskan dan yang terpilih merasakan kegembiraan Kepala keluarga Sesosok bergegas setengah berlutut ke arah kepala keluarga Lulan Hem, 8 Desolate Secret City Alliance Kepala keluarga Lulan mengambil tanda khusus dan membaca informasi di dalamnya Setelah membaca berita, ekspresi kepala keluarga Lulan berubah secara dramatis Saat dia secara naluriah memandang Zhao Feng Zizhui, kepala keluarga Lulan menarik putrinya ke satu sisi Zhao Feng, seseorang diinginkan oleh ketiga sekte Wajah Lulan Zizhui dipenuhi syok dan bulu matanya berkibar-kibar Itu pasti dia Kepala keluarga Lulan mengambil gambar dari bawahan Di gambar itu ada seorang pemuda berambut biru, kerangka, dan seekor kucing kecil Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa terkait dengan tiga sekte? Lulan Zizhui tidak bisa mempercayainya Pemuda berambut biru itu terlihat sangat mirip dengan Zhao Feng Dan dia menggunakan kerangka untuk melawan para bajak laut Satu-satunya perbedaan adalah pemuda di depan mereka saat ini Memiliki rambut berwarna normal dan mata normal Zizhui, ini adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun Dan hadiah yang dijanjikan tiga sekte cukup untuk membuat keluarga Lulan mencapai langit Suara kepala keluarga Lulan bergetar karena kegirangan Ketiga sekte itu berkuasa di kepulauan Tianlu Dan mereka bahkan memengaruhi puluhan pulau di dekatnya Selama mereka bisa menangkap atau membunuh Zhao Feng Nasib keluarga Lulan akan berubah Zizhui, aku akan memberitahu kepala keluarga sebelumnya dan huang tua Lakukan yang terbaik untuk menahan bocah itu Petik 2 Kepala keluarga Lulan memerintahkan dengan khusus dan menarik nafas dalam-dalam Naik turunnya keluarga Lulan bergantung padamu Tapi, Zhao Feng menyelamatkan kita Lulan Zizhui tidak mau Di satu sisi adalah keluarganya Dan di sisi lain adalah penyelamatnya Lulan Zizhui kembali ke Zhao Feng dengan emosi campur aduk Nyonya Zizhui, saya telah memilih 8 pelaut saya Saya hanya butuh kepala pelayan dan wakil kapten dan itu akan sempurna Zhao Feng sepertinya sangat puas Dengan 8 pelaut untuk mengelola kapal langit laut petir biru Zhao Feng tidak perlu khawatir lagi Menambahkan wakil kapten dan kepala pelayan adalah ide dari skeletal division leader Pemimpin divisi kerangka perlu membuat mayat hantu dan mengolahnya juga Tidak selalu bisa menjadi orang yang mengurus hal-hal kecil untuk Zhao Feng Zhao Feng jelas menyetujui gagasan itu Pemimpin divisi kerangka adalah salah satu kekuatan terkuat di sisinya Pada saat ini, para pelaut telah memasuki kapal langit laut petir biru Tetapi Lulan Zizhui tampaknya bermasalah Nyonya Lulan Sebuah tangan yang tegas menepuk pundaknya Dan tubuh Lulan Zizhui bergetar saat dia melihat sepasang mata yang tenang dan murni Tidak masalah apakah Anda Zhao Feng atau Zhao Feng, Anda menyelamatkan hidup saya Kamu harus pergi dari Eid Desolate Mountain Lulan Zizhui mengertakkan gigi dan tersenyum pahit Hmm, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis Hanya ada satu alasan Lulan Zizhui bisa memanggil nama aslinya Sepertinya saya masih meremehkan ketiga sekte Zhao Feng menghela nafas Dia telah dikirim ke tepi kepulauan Tianlu Jadi dia berpikir bahwa dia tidak akan dikenali selama dia tidak tinggal terlalu lama Namun, jelas bahwa ketiga sekte itu memiliki metode lain untuk mengirim informasi ke Eid Desolate Mountain Jika kamu tidak pergi sekarang, tidak akan ada waktu tersisa Suara Lulan Zizhui penuh kepanikan saat dia mendorong Zhao Feng Baik, Zhao Feng memandang Lulan Zizhui sekali lagi dan merasa bersyukur Besiaplah untuk pergi Zhao Feng segera memesan delapan pelaut Huh, siap, kapal abu-abu metalik mulai berlayar, tapi pada saat itu juga Bro, menurutmu kemana kamu akan pergi Sebuah suara tua menyebabkan surga bumi Yuan Qi bersiul saat aura dari alam inti asal muncul Tidak baik, itu adalah kepala keluarga sebelumnya Ekspresi Lulan Zizhui berubah secara dramatis Pada saat yang sama, aura alam inti asal yang akrab muncul dari dalam keluarga Lulan Zhao Feng tahu bahwa aura ini berasal dari Soverein yang terluka dari sebelumnya, Huang Tua Sua, Suo, Lulan Zizhui melompat ke kapal dan meraih siku Zhao Feng Lady Lulan, ini, bau seorang gadis melewati hidungnya Zhao Feng sangat terkejut Salah satu lengannya ada di leher Lulan Zizhui Tapi dia tidak melakukan apa-apa Bawa aku sandera dan lari Lulan Zizhui berkata dengan nada malu Zhao Feng akhirnya mengerti apa yang dia lakukan Dan dia tidak bisa mempercayai keberaniannya Kamu tidak perlu melakukan ini Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan lemah Tetapi dia tidak menolak bantuannya Memang akan jauh lebih mudah untuk hanya menyandera dan melarikan diri Lagi pula, itu bukan tugas yang mudah untuk melawan dua penguasa Sou, Sou, Tuo Kepala keluarga Lulan sebelumnya dan sesepuh Soverein dengan pakaian multi warna tiba Turunkan Zizhui, tetua Soverein dengan pakaian multi warna berteriak Hef, jika ada yang berani mendekatiku, aku akan membunuhnya Zhao Feng mencengkeram leher Lulan Zizhui, yang membuat wajahnya memerah Sulit untuk mengatakan apakah itu karena tidak bisa bernapas atau karena rasa malu Berhenti Kepala keluarga Lulan sebelumnya dan rekan-rekan berseru Zhao Feng tertawa saat dia terbang di udara dengan Lulan Zizhui di tangan Namun, sebelum Zhao Feng bahkan bisa meninggalkan Eight Desolate Secret City Pasangan Aura Soverein lain mendekat Sebelumnya kepala keluarga, bahkan jika kita tidak menyerang, kekuatan lain dari Eight Desolate Secret City akan melakukannya Ekspresi kepala keluarga Lulan terus berubah Maksud Anda, mata pensiunan kepala berkedip daripada memberikannya kepada orang lain, mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Merelakan satu anak perempuan untuk seluruh keluarga Lulan adalah hal yang bagus Kegilaan muncul di mata kepala keluarga Lulan Berpikir tentang hadiah yang dijanjikan ketiga sekte, mata kepala keluarga sebelumnya juga menjadi panas membara, yang menggantikan keraguan atau perjuangan Baik, kepala keluarga sebelumnya melihat dalam-dalam ke arah kepala keluarga saat ini dan melambaikan tangannya Jika sang ayah bisa menyerahkan putrinya sendiri, apalagi yang kakek katakan Semuanya, bunuh Zhao Feng Kepala keluarga sebelumnya dan kepala keluarga saat ini menyerang Zhao Feng So, Tuo, pada saat ini, kapal langit Laut Petir Biru sedang menuju ke laut tanpa batas Lady Lulan, keluargamu sepertinya tidak peduli dengan hidupmu Zhao Feng jelas sangat terkejut dan dia melepaskan Lulan Zizhui Jika keluarga Lulan tidak peduli dengan hidupnya, maka Zhao Feng tidak akan menggunakan dia sebagai sandera lagi Apa, ayah? Wajah Lulan Zizhui menjadi pucat pasi karena kecewa dan sangat kesepian Tubuhnya bergoyang saat dia berdiri di dek Saat ini, seluruh keluarganya, termasuk ayahnya, sedang mengejarnya tanpa mempedulikan hidupnya Kamu masih belum pergi Zhao Feng dengan lembut mendorong Lulan Zizhui Aku tidak akan kembali Lulan Zizhui menggigit bibirnya begitu keras hingga darah mulai mengalir Apa kau tidak membutuhkan wakil kapten? Aku bahkan bisa menjadi mait atau budakmu Aku tidak butuh imbalan apapun, asalkan kau membawaku bersamamu Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton